Al-Fatihah Yaitu tentang penyewaan hukum dan juga narkoba nantinya Di hari keempat ini kalian telah meeting salah satunya hari ini ada penyewahan Bukan hanya biar kalian pada melek hukum bahasa ininya gitu ya Biar dari sejak dini sudah mengenal hukum Dan juga nanti apapun yang disampaikan oleh bapak-bapak dari MSDM ini Merupakan pengetahuan yang sangat dibutuhkan untuk kalian ke depannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita curahkan kehariban Nabi Muhammad SAW Pada sahabatnya, warganya insyaAllah kita selalu istiqamah Dan menjalankan sunnah dan beritahnya Baik Anak-anakku sekalian Marilah kita mulai acara hari ini pada pagi hari ini Dengan bacaan Umul Quran Mudah-mudahan Dan kita nanti ini selalu mendapatkan rindu dari Allah SWT Dan bermanfaat untuk buat kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya merasa berterima kasih kepada pihak sekolah yang meripa kami Dalam acara penyelolaan hukum ini Baik Mungkin nanti akan disampaikan oleh bapak Ali Usman Mengenai penyelolaan hukum undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dan nanti akan saya lanjutkan dengan bagaimana Anda mengetahui segala jenis narkoba dan bahaya dari narkoba Itu nanti pada sesi yang kedua Untuk itu kami silakan kepada bapak Ali Usman Untuk menyampaikan materinya pada kesempatan pagi hari ini Kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat semuanya? Sehat semuanya? Sudah sarapan? Sudah Saya akan menyampaikan tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak Kemudian telah dua kali perubahan Yaitu dirubah dengan Pertama itu 23 tahun 2002 Kemudian dirubah dengan nomor 35 Kemudian karena kasus sama undang nomor 1 tahun 2016 Yang kemudian diundang-undangkan menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 Ini melainkan adalah untuk pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana Atau tindak kekerasan terhadap anak Itu makanya dua kan perubahan Jadi anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun dan masih berada dalam kandungan Ini pengertian anak Jadi kalian rata-rata umurnya berapa? 13 atau 14 ya? Ya 13 lah Rata-rata 13 Makanya kalian disebut anak Karena umurnya masih di bawah 18 tahun Ini pengertian anak Dan juga yang masih dalam kandungan Yang dalam kandungan itu disebut anak kenapa? Karena undang-undang ini Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak Jadi bayi yang masih dalam kandungan pun Dilindungi oleh undang-undang ini Artinya Undang-undang ini melindungi kalian dari tindak kekerasan Ya nanti kita bahas Kekerasan apa aja Itu Ini untuk melindungi kalian undang-undang ini Ya Undang-undang ini melindungi bayi yang masih dalam kandungan Contohnya apa? Aborsi Ya Jadi ketika seseorang ibu Seorang ibu melakukan aborsi terhadap anaknya Dimana hak anak itu adalah satu hak untuk hidup Nah ini maka dia akan menerima Hukuman berdasarkan undang-undang ini Itu 10 tahun Dengan benda 1 miliar Bagi pelaku aborsi Jadi sejak dalam kandungan sudah dilindungi oleh undang-undang ini Terus apa sih perlindungan anak itu? Ini Jadi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang Yang terakhir yang saya garis yang saya tulis warna yang merah itu Serta mendapat pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi Ingat Ketika seorang guru melakukan kekerasan terhadap teman kalian Maka undang-undang inilah yang melindungi kalian Ya Pernah gak guru melakukan kekerasan terhadap kalian disini? Alhamdulillah Bagus berarti ya Enggak ada ya? Tapi pernahkah di antara kalian Dengan sesama kalian melakukan kekerasan? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Ya Di antara kalian melakukan kekerasan? Ada ya? Ya Nanti kita bahas Ini Undang-undang nomor 39 tahun 2009 tentang HAM Hak anak sudah diatur Sama Ya Linggul dari kekerasan fisik Ya Mental Penelantara pelakuan buruk dan pelecehan seksual Ya Kemudian juga ini Bagi pelakunya Misalkan Ya dilakukan oleh Orang tua Wali atau pengasuh anak Ya bisa juga guru disitu Maka ada pemberatan hukuman Ini hak Dibuatlah undang-undang ini untuk melindungi kalian Untuk undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak Yang terakhir dirubah dengan undang-undang nomor 17 tahun 2016 Kenapa dia lakukan perubahan lagi? Karena setelah ada undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan 35 perubahannya Ternyata kekerasan malah menilkan Itu Makanya dirubah dengan undang-undang nomor 17 ini Dengan pemberatan hukuman Salah satunya untuk pelaku Lecehan seksual itu akan Dikenakan Hukuman mati seumur hidup Itu salah satunya Dan Kebiri kimia Ini untuk pelakunya Makanya undang-undang nomor 17 itu Salah satunya adalah Pemberatan hukuman bagi pelaku Lecehan seksual Ya Jadi Anak di dalam dan diripuan sama pendidikan Wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis Kejahatan seksual Dan kejahatan lainnya Ya Yang dilakukan oleh pendidik Tenaga Kependidikan Sesama peserta didik Atau pihak lain Jadi mendapatkan perlindungan dari itu Kalau pendidikan bapak dan ibu guru Kalau tenaga pendidikan siapa? Siapa yang bukan dia Tugasnya bukan mengajar Ya Itu tenaga pendidikan Kemudian Sesama peserta didik Pihak lain Siapa pihak lain Yang wajib melindungi kalian Dari tindak kekerasan Yang juga tidak boleh melakukan tindak kekerasan Siapa? Tukang somai Tukang masuk Kepala sekolah Jadi Jadi Pihak lain itu Yang tidak boleh melakukan kekerasan Yang seharusnya melindungi kalian Dari tindak kekerasan adalah Tukang makso Tukang somai Tukang sekolah Tumpet tugas kebersihan Itu semua ya Penjemput sekolah juga sama Termasuk ya Itu pihak lain Pengamanan Satpam ya Kalau disini satpam atau pengamanan Ini yang disebut pihak lain Ini yang saya sebutkan tadi Termasuk pihak lain Ketugas keamanan Ya Kepersihan Kepesanakan penjual kantin Semuanya Harus melindungi kalian Dari tindak kekerasan Ya Kalau ada seorang guru Yang melakukan tindak kekerasan Terhadap kalian Maka undang-undang inilah Yang melindungi Tunggungan dari apa? Ingat Undang-undang ini Melindungi kalian Yang dari Pertama Untuk melindungi Hak-hak kalian Ya Hak hidup Hak menerima pendidikan Ya Ini salah satunya Ini melindungi hak Kedua Melindungi kalian Dari tindak kekerasan Gitu Ya Baik kekerasan fisik Psikis Seksual Atau penyihatan lainnya Ya Ini penyihatan adalah Perbuatan Terhadap anak Setiap perbuatan terhadap anak Yang berakibat Timbulnya kesengsaraan Atau penderitaan secara fisik Sikis Seksual Atau penelantara Ini Perafasan kemerdekaan juga termasuk Ya Jadi Siapa kita? Maka jawabat Harapan kita? Maka jawabat Donas bangsa? Yes Yes Yang diatur oleh undang-undang ini Pertama kekerasan fisik Ada yang bisa Atau tahu Definisi kekerasan fisik itu apa? Eh coba maju Apa? Perbuatan Yang mengakibatkan rasa sakit Ingat Perbuatan Mengakibatkan rasa sakit Jatuh sakit Atau luka berat Ini pengertian dari Kekerasan fisik Kira-kira Kalau kalian ditampar Sakit enggak? Asik Dicampang Agutnya Sakit enggak? Asik Ditendang Sakit enggak? Asik Ditubit Sakit enggak? Asik Itu bagian dari Kekerasan fisik Jadi ketika perbuatan Yang mengakibatkan rasa sakit Jatuh sakit Dan luka berat Ya Ini contohnya ya Yang tadi saya sebutkan Memukul Ini kebal ya Memukul Mendorong Mengigit Ini tidak boleh dilakukan Tidak boleh dilakukan Kemudian psikis Takutan Hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan untuk bertindak Rasa tidak percaya Pena Berat Psikis berat Jadi ini Penglihat psikis Ya Contohnya apa? Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan Contohnya apa? Pak guru atau bukuru takut enggak? Takut Ini mementak Jadi Membentak saja tidak boleh Apalagi melakukan kekerasan fisik Ya Ini contoh ke sini Jadi membentak saja tidak boleh Apalagi melakukan kekerasan fisik Makanya Undang-undang ini hadir Untuk melindungi kalian Dari perbuatan kekerasan Yang tadi saya sampaikan Kekerasan fisik Kekerasan fisik Fisikis Ya Ini Ini contohnya Perhatikan Yang ini Yang ini kelihatan enggak dibalik tiang ini? Stand-nya Kalau enggak ada pinggir sedikit Biar cari posisi yang bisa melihat Stand-nya ini Jadi Setiap orang itu bisa saya Bisa kalian dengan kalian Peserta didik dengan peserta didik Guru dengan peserta didik Atau sebaliknya Murid atau peserta didik Melakukan kekerasan Terhadap guru Ini sangsi bidananya Penjara 3 tahun 6 bulan Ya Atau rendah 72 juta rupiah Bagi pelaku kekerasan Jadi saya sampaikan tadi Jika terjadi kekerasan Yang dilakukan terhadap kalian Oleh setiap orang Baik itu misalkan contoh Dilakukan oleh guru Dilakukan oleh tenaga pendidikan Dilakukan oleh masyarakat sekitar Dilakukan oleh orang tua Kalian pun Kalian dilindungi undang-undang ini Maka ini hukumannya Bagi pelakunya Ya Jadi makanya tadi saya sampaikan Ketika ada kekerasan Dilakukan kalian Maka kalian harus pertama Melapor Ya Jadi jangan takut Melapor kepada Misalkan bisa kepala sekolah Atau guru-guru disini ya Misalkan lagi di luar Ada yang malak Ya Anak-anak-anak-anak-anak malak Laporkan Jangan takut Ya Ini bentuk dari kekerasan Jadi kalian dilindungi undang-undang ini Kalau Kekerasan yang dilakukan itu Menimbulkan luka berat Contoh Kalian bercanda Dengan sesama temannya Misalkan gini Ketika temannya jalan Kalian membegal Atau menggalang misalnya Kakinya Kemudian temannya jatuh Tersyukur Kemudian Kepalanya Membentur lantai Atau sesuatu yang keras Kemudian berdarah Mengakibatkan luka berat Ini hukumannya Ya Lima tahun Dan denda seratus juta Ini hukumannya Kalau Mengakibatkan Luka berat Kalau mengakibatkan mati Tiba-tiba Jatuh Mati Ini 15 tahun Dan dendamnya 3 miliar Ini Ingat Jadi ini berlaku Untuk setiap orang Ingat ya Bukan cuma Di antara kalian Kalau di antara kalian Tadi yang saya bilang tadi Balin Ya Kekerasan Ya kan Nah ini sama Jadi setiap orang Yang melakukan kekerasan Maka ini Hukumannya Kalau dalam KUHP Kita undang Hukum Bidana Ini Dipakai pasal Untuk penganiayaan Sebutnya Pasal 351 Yang paling atas Pasal 351 Maksimal 2 tahun 8 bulan Kalau Berat itu 5 tahun Mati 7 tahun Hukumannya Tapi Karena ada undang-undang Tentang perlindungan anak Maka yang dipakai Undang-undang Perlindungan anak Jadi Pidananya Nusang singhungannya Lebih berat Kemudian yang Ketiga Kekerasan seksual Contohnya apa Cabul Ya Cabul Perkosaan Atau kesetubuhan Ya Belecehan seksual Ya Masuk seksual Ya Ini maksimal 15 tahun Denda 5 miliar Pelakunya Ya Dan ini biasanya Juga banyak dilakukan Oleh Oleh Guru terhadap Muridnya Udah banyak ya Terakhir penelantaran Itu masuk kekerasan juga Ini biasanya dilakukan oleh Orang tua Bisa Guru juga bisa Ya Penelantaran Contohnya apa penelantaran Ini biasanya Ya Dibuang Diusir Ya Ini bentuk dari penelantaran Jadi ketika ada penelantaran Terhadap kalian Kalian harus mengadu ya Mengadu dengan orang lain Atau saudara Terdekat Saya mohon Kalian perhatikan Ada pemutaran film Saya mohon Perhatikan dengan sesama Nanti diambil hikmah Saya harap bisa Ada yang menyimpulkan Apa sih pesan Dari pembuat film ini Terhadap kalian Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 Martinez Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini anak-anak gak ada yang menanya? Gak ada yaudah saya aja Baik Pak terima kasih Sebelumnya sangat menarik Bagi kami Terutama bagi saya yang mungkin belum terlalu melek akan hukum Yang ingin saya tanyakan disini adalah Sampai dimana perbuatan itu dikatakan Kekerasan baik secara fisik atau psikis Terutama misalkan bagi kami para pendidik di sekolah Kadang kami merasa dilema Mungkin bagaimana mendisiplinkan siswa Tanpa misalkan tanpa kekerasan secara fisik Tapi kadang di lapangan kami menemui anak yang Istilahnya gimana ya Bukan kami melabel Yang bandelnya misalkan sudah masuk kategori luar biasa Kadang-kadang ya Sesabar-sabarnya kami gitu Kadang-kadang ya Ketelepasan atau misalkan mencubir Menjewer Jadi apakah ada batasan suatu perbuatan itu Dikatakan kekerasan secara fisik maupun psikis gitu Pak Dan apakah ini tidak berbenturan Misalkan dengan perlindungan guru Kalau tidak salah saya pernah dengar statement guru itu Tidak berhak dipidana saat mendisiplinkan siswa Nah seperti itu Pak pertanyaan saya Terima kasih Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa Ketika undang-undang ini hadir Karena pertama banyak yang terjadi kekerasan terhadap anak Maka lahirlah undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Jadi undang-undang ini melindungi kalian dari tadi empat tadi Pertama kekerasan fisik Psikis, seksual, dan perlantaran Seperti ibu sampaikan tadi Bahwa mungkin guru itu maksudnya adalah Ketika melakukan mungkin Contoh menjewer ya Menjewer kalian Untuk niat mendidik kalian Ketika undang-undang ini berlaku Maka tidak boleh lagi dilakukan Seperti menjemur kalian di terik matahari jam 12 siang Tidak boleh Jadi apapun alasannya Untuk mendidik tidak boleh lagi melakukan kekerasan Ingat Membentak saja tidak boleh Apalagi sampai melakukan perasaan fisik menjewer Hanya saja Ketika ini dilaporkan baru-baru Delik aduan Namanya delik aduan Itu Jadi sebenarnya delik aduan Jadi ketika Dilaporkan banyak sekarang itu Ketika sudah parah Sudah parah Seperti contoh Banyak terjadi kejahatan seksual yang diterima oleh guru Ternyata di Depok itu tindak kekerasan terhadap anak Anak-anak keempat Di Depok Maka Seperti ibu sampaikan tadi Bahwa Maksudnya mungkin Mendidik ya bu Atau mungkin siswanya Berkelaluan Tetap Tidak boleh melakukan kekerasan Walaupun hanya menjewer Atau membentang Ada cara lain Misalkan menghukum dengan menulis satu buku polio Ya Itu Ada hukuman lain yang lebih bermartabat Makanya disitu bermartabat Ya Ada juga kisah Ada disitu Contoh banyak Ada contoh-contoh Bahwa guru menghukum muridnya Dengan memerintahkan menjilat WC Ini Jelas Martabat seorang anak-anak kilang Tidak boleh Jadi Makanya tadi pengerjalan fisik Psikis Salah satunya pengerjalan fisik Mengakibatkan Perbuatan yang mengakibatkan Rasa sakit Ya Di cewek sakit kan bu ya Ditempelek sakit Tidak boleh Jadi ketika undang-undang ini hadir Tidak boleh lagi Ada kekerasan dalam Untuk apapun Tadi Upat tadi Ya Jadi walaupun alasan Untuk pendidik Ibu mohon maaf ya Tetap tidak boleh Nanti kalau Biasanya kalau orang tuanya Yang agak ini Dia tidak terima Dia akan melaporkan ke polisi Bahwa telah terjadi kekerasan Dengan pemukulan ya Sudah banyak Nah gitu Walaupun memang bisa Disaikan secara keluargaan Tapi khawatirnya Tertemu orang tua Yang mungkin memang Ah dia tidak terima Saya tidak terima Anak saya Dipukul Nanti dia lapor ke polisi Maka ibu Undang-undang ini lah Yang dipakai Untuk menjerati Kemudian ibu menyampaikan Bahwa Guru tidak boleh dihukum Karena alasan Tidik ya ibu ya Tidak ada aturannya Aturan yang dipakai ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada pelindungan guru Yang melakukan kekerasan Ini berlaku untuk Setiap orang Jadi setiap orang Yang melakukan kekerasan Ingat Orang tua Guru terhadap Muridnya Murid terhadap Gurunya Kalian diantara kalian Maka dipakai Undang-undang ini ibu Tidak ada Tidak ada yang kebal Ketika melakukan kekerasan Maka undang-undang dipakai Gitu Jadi Tidak ada ya Tidak ada yang kebal Hukum Semua diatur undang-undang ini Untuk melindungi kalian Tapi ingat Kalian tadi Terakhir kewajiban Kalian adalah Menghormati guru Jadi jangan sampai gurunya marah Kemudian menjewer kalian Itu sebab kalian sendiri Tapi jangan sampai Makanya saat ini Stop kekerasan Stop kekerasan Stop Tidak ada lagi Karena hukumannya sudah jelas Walaupun sesungguhnya Untuk kalian Dilindungi juga oleh Sistem peradilan pidanaan Ya Baik ada lagi Mungkin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton